Selamat pagi Bapak Ibu Pagi, pagi, pagi IKM Saya Aku Saga Siap Melaksanakan Bagaimana Bapak? Tidak perlu terlalu tegang Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan Tidak perlu bisa menjawab Kemudian sadar Kita sudah tahu tapi kita tidak sadar untuk melaksanakan Bapak Ibu ilmu yang banyak dengan alat dapatkan itu Berkenakan stasis Oke, lanjut kita Kurikulum mudiga Sikatanya implementasi kurikulum mudiga Kemudian dasarnya Dasar kenapa muncul IKM atau kurulun mudiga Kurulun mudiga itu adalah Pemendiput nomor 56 Tahun 2022 Oke, disitu Adalah menyampaikan bahwa Untuk menyempurnakan Pembelajaran pada masa pandemi Maka Pemendiput riset kita Bapak Manali Mangat Matarim Itu Menerbitkan Atau mengulirkan Atau memutuskan Tentang pelaksanaan Kurikulum Perdika Sebagai penyempurna Dari kurikulum 13 Khususnya Untuk kelas 1 Dan kelas 4 Dulu Ya, lagi dari kelas 1 Dan kelas 4 Oke, nah Mengapa untuk menyempurnakan? Karena kemarin pada masa pandemi Pembelajaran panjang menang Itu tidak sesuai dengan Ketentuan Artinya Bagaimana Sesuai tidak sesuai dengan ketentuan Dari jamnya Berkurang Kemudian dari Penyampaiannya Yang mestinya dengan Tatak muka Panjang dengan guru Ular apa-apa Dengan krapet Tapi tidak maksimal pada masa pandemi Nah, maka ini Maka muncul Kurikulum Perdika Perdika Oke, dasarnya adalah Permending Good Respect Nomor 56 Tahun 2022 Yaitu isinya tentang Penyempurnaan Oke Kurikulum pada masa pandemi Oke Kemudian Bapak Ibu Berbicara tentang Assessment Yang namanya Apa? Silabus Oke Di kurikulum merdeka Itu namanya menjadi ATP Penalur Tujuan Pembelajaran Oke Itu A A A B Alur Tujuan Pembelajaran Jadi di Dikurikan Misalkan Saya mengatakan Pertanyaan ini Sudah paham Di Kemarin Pertanyaan Mengenal silabusnya Silabus Sekarang yang namanya Di kurikulum perdika itu Bukan silabus Namanya adalah Alur Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Terima Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Terima kasih.